Waktu sholat itu ada waktu awal dan waktu akhir Kalau tidak ada kendala, tidak ada yang menyulitkan Maka sholat di awal waktu termasuk yang paling bagus Tapi kalau ada kendala, maka melaksanakan sholat di penghujung waktu Itu boleh dan tetap disebut sebagai sholat pada waktunya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Kita akan menyebutkan batas waktu sholat untuk sholat duhur dan sholat asar Sebagaimana dalam firman Allah SWT Bahwa setiap masing-masing waktu sholat itu sudah ada waktunya masing-masing Namun waktu sholat itu teman-teman sekalian Ada waktu awal dan ada waktu akhir Artinya kapan kita mulai melaksanakan sholat pada sholat tertentu Dan kapan batas waktu akhirnya Nah selama kita melakukannya pada durasi awal dan durasi akhir Maka kita tetap dianggap sebagai orang yang sholat pada waktunya Nah disini saya akan menyebutkan dulu dua sholat Yaitu sholat duhur dan sholat asar Untuk sholat duhur teman-teman sekalian Awal waktu duhur disebut dengan waktu zawal Waktu zawal itu apa? Waktu tergelincirnya matahari Kesebelah barat Contoh namanya gini Disini ada timur disini ada barat Nah matahari dari sebelah timur dia muncul sampai pertengahan Nah pertengahan ini namanya waktu istiwa Itu termasuk waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunah Nah nanti masuknya waktu duhur ketika dia sudah tergelincir sedikit saja ke arah barat Maka disebut sebagai waktu zawal gitu Nah itu dijadikan sebagai batas awal orang boleh melaksanakan sholat duhur gitu Nah kemudian batas akhirnya kapan? Bayangan benda sepanjang tinggi benda Namanya kalau teman-teman memberdirikan spidol ini Spidol ini kita berdirikan Taruhlah spidol ini tingginya adalah 10 cm 10 cm gitu Nah kemudian bayangan bendanya Karena matahari dari sebelah sini Maka bayangan bendanya ke sebelah sini Dan ini tingginya benda itu sepadan dengan panjangnya bayangan benda Bayangan bendanya 10 cm tinggi benda 10 cm Maka itu menjadi batas akhir pelaksanaan sholat duhur Bisa mungkin kalau di jam kandisi kita ini Mungkin duhur kita jam 12 awalnya Awal maksud tuhurnya jam 12.00 Mungkin akhirnya itu sekitar jam 13 lewat 10 mamanya Nah selama kita melaksanakan pada durasi jam 12 sampai jam 15 Maka kita termasuk orang yang sholat pada waktunya gitu Terutama kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya Memang melaksanakan sholat di awal waktu itu lebih baik Tapi dalam kondisi tertentu kita mengakhirkan sholat kita itu jauh lebih bagus gitu Kemudian Kita masuk pada sholat yang kedua namanya sholat asar Kapan awal masuk sholat asar Nah kita kembali sedikit tadi pada sholat duhur Bahwa batas akhir sholat duhur itu adalah Manakala panjang bayangan benda Sepanjang tinggi benda Kalau bendanya tingginya 10 cm Maka bayangan benda juga 10 cm Kalau lebih dari itu sedikit saja Maka dia sudah masuk ke dalam sholat asar Maksudnya tinggi bendanya adalah 10 cm Kemudian panjang bendanya menjadi 11 cm Maka 11 cm itu berarti lebih panjang dari tinggi benda Maka itu menjadi batas awal masuknya sholat asar Kemudian batas akhirnya kapan Batas akhirnya itu teman-teman sekalian ada 2 macam Ada batas yang disebut ikhtiar Maksudnya itu lebih baiknya dilakukan pada saat itu Dan ada juga disebut sebagai waktu jawas Kalau kepepet ya tidak apa-apa gitu Masuknya waktu ikhtiar itu kapan Ketika bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya Maksudnya kalau tinggi benda tadi 10 cm ini Polpen kita berdirikan Maka bayangan bendanya 20 cm Maka itu menjadi waktu akhir ikhtiar Bagi sholat asar Namun kalau waktunya kepepet lagi Karena mungkin sulit untuk melaksanakan sholat pada waktu tadi itu Maka boleh masuk ke dalam waktu jawas Yaitu beberapa saat menjelang masuknya Waktu terbenamnya matahari Maksudnya terbenam matahari jam 6 lewat 10 Kita melaksanakannya 1 rokaat Di saat sebelum matahari benar-benar tenggelam Itu kita masih masuk ke dalam pembahasan sholat pada waktunya Oleh sebab itulah teman-teman sekalian Bahwa tadi waktu sholat itu ada waktu awal dan waktu akhir Kalau tidak ada kendala tidak ada yang menyulitkan Maka sholat di awal waktu termasuk yang paling bagus Tapi kalau ada kendala Maka melaksanakan sholat di penghujung waktu Itu boleh dan tetap disebut sebagai sholat pada waktunya Nah demikian teman-teman sekalian Aku luku lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh